Hai Kampus Kampus Sekarang Gua pagi-pagi Mas Subuh ya Subuh Sama Mas Reno Mau ke Mana Mas Solo Solo Buat Ngambil Mobil Hadiah Dari turnamen Piala Mas Gibran Iya Yang waktu itu Menang di Solo Tapi Gua Gak cuma berdua bakal ditemenin siapa? halo guys jadi aku itu biar seger-seger videonya ya gak cuma kita cowok-cowok doang oke, kita langsung aja on the way let's go halo guys, jadi kita udah nyampe di bandara dan sekarang mau ngapain? kita mau rapid test dulu sebelum masuk sebenernya sih deg-degan tapi, iya gue takut kayak di joss gitu pikirnya enggak sih, katanya mah aman oh aman yaudah, semoga aja kita langsung aja yuk mas, mau ngapain? mau rapid test mau disuntik serem not-not, takut guys, kalau gue mending disuntik langsung dia lewat kayak gini gitu mana yang kuat ya, Nay? kuat ya? sabar selamat datang di Solo terus kita ke jalan kita kemana mas? kita ke makan dulu, kita sarapan dulu abis itu kita baru ke daihatsu nya buat ngambil hadiah si alamat mas kiribirannya kita mau makan apa? ikutin aja yuk ya, aku udah sampai akhirnya di tempat seller Dait Hatsu di Solo hadiahnya udah menunggu lama kita ayo kita ambil langsung yuk ini ini hadiah 5 bulan nggak diambil jadi baru sempet hari ini diambil jadi ini dia nih hadiahnya nih waww akhirnya dapat juga akhirnya kita ngambil ini udah 6 bulan setengah tahun setelah perjuangan ya terjadi juara dapat oke saya mau coba nanya ke Pak Ipung dulu Pak Ipung kan ya? saya, Pak Ipung Pak Ipung, bener dari Solo Pak Ipung, kita udah kontakkan lama banget ya Desember Desember ya tapi baru sekarang kita bisa karena ada kendala Corona kan ya kalau gitu kalau dari saya makasih banyak Pak sudah bersabar sama kita dan pandemi kini juga kan jadi paham lah iya kami juga kemarin kan memang ada kesulitan PSPV nggak bisa keluar iya bener kami sendiri sebenernya mau kirim kirim hadiahnya ini ke Jakarta tapi kami nunggu kiriman trailer dari Jakarta juga sementara ini kami belum dapat kiriman kiriman mobil baru juga iya jadi nggak bisa sekalian dikirim ke Jakarta ya memang akhirnya bisa jalan-jalan ke Solo sekalian iya sekalian jalan-jalan nanti kita juga bakal ada konten-konten lainnya kita akan ada games dan makasih banyak Pak sama-sama kalian nantikan terus ya perjalanan kita selanjutnya kita mau ke Sate Kambing Pamanto gue udah dua kali setiap ke Solo pasti ke Sate Kambing Pamanto di sini pokoknya orang Solo pada tau semua Sate Kambing itu pokoknya enak banget tunggu guys sebenernya aku nggak suka apapun yang berbau kambing tapi aku mau coba semoga aja semoga aja ya semoga aja ya jadi nanti lihat aja apa note-note jadi suka gara-gara cobain yang katanya Sate Kambing ini enak langsung aja dilihat nanti oke nah ini udah sampai di apa Sate Kambang Pamanto yang terkenal di Solo itu aku sudah mencium bau-bau kambing Daging apa note? Daging pambing gimana? ternyata rasanya itu nggak nggak ada bau kambingnya gitu kayak cara sate apa sih sate gitu iya enak-enak aku suka aku taruh pagi ini suka sate kambing nah apalagi cobain ini nanti apa sih tulang kan ya guys setelah cape-capean ya dari pagi harapan kita next kita mau ke Jogja 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 kita mau beliin titipan-titipan dari anak-anak iya oke guys jadi kita baru nyampe di Marioboro dan tewa kita hari ini hitam hitam ya guys hitam 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 asalkan jangan hati kita yang hitam dan masa depan kita yang hitam hari ini hari ini itu hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!